Pemerintah Kota Manado lewat bagian KESRA menganggarkan 15 miliar rupiah untuk insentif para rohaniwan di tahun 2022. Pembagian insentif dibagi dalam 5 kategori berdasarkan jumlah jemaat, yaitu kategori 1, 1.500.000 rupiah, kategori 2, 1.400.000 rupiah, kategori 3, 1.150.000 rupiah, kategori 4, 900.000 rupiah, kategori 5, 650.000 rupiah. Bagian KESRA Kota Manado juga mengumpulkan data para jemaat sebagai deteksi dini apabila terjadi kriminalitas di lingkungan jemaat dari para rohaniwan. Dalam kajian kami, pemerintah kira-kira rohaniwan yang lalu, di tahun yang lalu, bahwa itu terbagi 5 kategori. Dan setiap kategori itu ada nominal yang berbeda, dan hanya selisih 150 setiap kategori. Dari minimal sampai dengan maksimal 1 juta setengah. Diharapkan dengan adanya pembagian insentif ini, hubungan antara para rohaniwan dan pemerintah dapat terjalin baik, serta dapat meningkatkan semangat para rohaniwan dalam melayani jemaat masing-masing.